Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Perkenalkan Saya Faramak Bluri Dengan nomor DP 19111117 2017 Saya adalah mahasiswa Yang ikut pertanian Universitas Andalas Baiklah pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan Sedikit tutorial tentang Pengelolaan database Menggunakan aplikasi Microsoft Access Jadi Tuju saya membuat video ini adalah Sebagai bentuk pengganti dari Ujian akhir katikum Termogramah komputer Baiklah langsung saja kita Lakukan Pengelolaan database nya Jadi Hal yang perlu pertama-tama Yang harus dilakukan itu Menginstall aplikasi Microsoft Access di laptop Jika Belum di install Silahkan install dulu Jadi disini saya akan mencari Aplikasinya dulu Di menu search Disini ada Microsoft Access Saya menggunakan Microsoft Access 2013 Oke Nah ini adalah bentuk pertama Dari Microsoft Access Jadi Disini ada Banyak menu nih Jadi kita akan pilih link database Kita pilih create Nah ini adalah bentuk Awal dari Microsoft Access Disini ada Menu-menu Tools Ada sekitar Sejujurnya Jadi Langkah pertama yang harus kita lakukan Yaitu Pertama kalian tentukan dulu Apa yang akan kalian buat database nya Kalau saya sendiri Saya akan membuat sebuah Data peminjam Tentang kendaraan bermotor Jadi Langsung saja Hal yang pertama kita lakukan adalah Membuat tabel Jadi untuk membuat tabel itu sendiri Jadi kita memilih menu view disini Dan klik di view Nah disini ada Table name disulisir Jadi kita buat Dengan data Peminjam Nah perlu diingat nih Teman-teman semua Bahwa asanya Pada tabel name ini Kita tidak boleh menggunakan Spasi ya Jadi kita menggunakan Underscore saja Untuk nantinya Berarti oke Nah disini ada Dua tabel ya Disini ada Field name Sama data type Jadi Saya akan memberikan Nama-namanya disini Seringan yang kita butuhkan Jadi Saya disini Menggunakan Nama Peminjam Nama Nama-namanya ada ya Jadi saya akan membuat data Tidak berbaktar Kemudian Nomor HP Nah disini saya sudah mengisi Field name semua Jadi kerana kan disini Adalah menggunakan Huruf Jadi kita Pilih data type nya Menjadi short text Disini sudah short text semua Nah jika sudah Maka kita akan kembali Ke menu Data sheet Kita klik tadi Yang disini ya Di pilih menu view Kita klik Ditas view Nah disini ada Kan ada Notice ya Dari micronsome Prosesnya itu Untuk meng-sep Table nya Jadi kita klik yes Nah Ini adalah Hasil dari Yang kita buat tadi ya Pada menu Design Jadi disini akan Muncul Tabel Nah sekarang Kita tinggal Mengisikan Data yang sudah Kita persiapkan Ini adalah Data yang Saya persiapkan Untuk saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah teman-teman semua Jadi disini saya sudah Mengisikan Semua Data Data Peminjam Itu Nama-nama Peminjam Nama motor Nomor hp Dan alamat Nah kita Lanjut Kepada Step selanjutnya Nah Step selanjutnya itu Kita membuat Tabel kedua Untuk membuat Tabel kedua Kita akan memilih Menu Menu Create Ada disini Nah pada menu Ini ada Tabel Kita klik Disini Tabel Nah disini adalah Tabel kedua Dari Ini adalah Tabel pertama Ini tabel kedua Nah kita Kita lakukan Langkah yang seperti tadi Itu kita klik Pada Design view Nah Nah pada disini Kita simpan Namanya dengan Data alat Bukan Bukan data alat Maksud saya Data motor Nah pada disini Kita klik Oke Nah ini adalah Bentuk Dari Tabel kedua Sama seperti tadi Ada fill name Data type Kita isikan Jadi disini Saya isi dengan Nama motor Disini kita isi Saya isi dengan ID motor Lalu disini Saya isi dengan Jumlah Motor Saya isi dengan Kepersediaan Nah Ini saya sudah Mengisi Sebanyak 4 kolom Pantar tabel Jadi Seperti biasa Kita ubah Ini menjadi Short text Nah Selanjutnya Pada Kolom Ketersediaan Di data Type nya Kita klik Disini Ada tombol panah Di bawah Kemudian Kita klik Look up wizard Nah Setelah kita Pencet look up wizard Akan muncul Sebuah menu Disini Jadi Pada menu ini Kita pilih Dengan I will Pada menu kedua ini I will type in the first That I want Jadi kita klik next Nah Disini akan ada Sebuah Kolom Jadi Pada kolom ini Kita isi Dengan Kolom Yang namanya Estedia Dan Yang namanya Kita tulis dengan Tidak Estedia Nah Setelah itu Jika sudah Jika sudah Kita klik Next Lalu kita klik Finish Nah Jadi Setelah Selesai Maka Kita lakukan Save Pada ini Pada Data Model Save Nah Jika sudah Di save Maka kita kembali ke menu Data Save Nah Di sini Saya akan Mengisikan Data Nasibah Seisi Tadi Yaitu Menomotor Pertamanya Tidak 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 Selesai ini tersedia nah teman-teman semua ini adalah hasil yang sudah saya buat seperti tadi sebelumnya yang sudah saya ketik jadi saya sudah mengisi masing-masing dari tabel tersebut yaitu yang ada nomor motor motor, 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 dan tersediaan nah setelah ini selesai dibuat kita lanjut pada langkah selanjutnya langkah selanjutnya itu adalah membuat query nah untuk membuat query ini kita tinggal pilih di menu kayak disini jadi disini kan ada nih disini kan ada nih banyak nih pilihan jadi pada pilihan ini kita pilih query design disini kita klik query design disini akan muncul sebuah yang sudah kita buat tabel tadi yaitu data motor dan data peminjam jadi untuk urutannya kita pilih dulu data peminjam kita bisa di klik dua kali atau klik add ini dan yang kedua itu data motor nah jika sudah kita pilih close nah jika ini sudah terhubung ya ini sudah terhubung nih bentuknya nih jadi ini kita sudah berhasil ya untuk menghubungkan dari masuk sini tabel jadi langkah selanjutnya itu disini kan ada nih kolom kosong ada field 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 table field table source show criteria jadi pada menu disini kita beri disini kan ada kita klik untuk langkahnya itu ada urutannya yang pertama itu adalah nama peminjam disini yang mana nih nama peminjam data peminjam nah ini disini kan ada data peminjam jadi kita pilih nama peminjam yang mana nih nah disini kita pilih field fieldnya itu nama peminjam dari tabel data peminjam kemudian disini alamat alamat itu kita pilih dari data peminjam disini kan ada data peminjam nih disini ada alamat nah setelah itu kita klik nomor hp pada menu data peminjam juga disini nomor hp nah disini kita pilih nama alat nama motor dari data peminjam ya nama motor nah disini nama motor dari data peminjam kemudian disini kita pilih id motor ada data motor ya teman-teman disini ini ada data motor kita pilih id motor nama motor lalu pada sini kita pilih jumlah motor dari data motor nah disini ada jumlah motor dan data motor nah dan yang terakhir kita pilih ketersediaan pada data motor nah jika sudah kita akan melihat hasil dari query ini pada untuk melihat hasil dari query ini kita ada menu run di atas kita klik kita klik run nah bcode ini adalah hasil dari query yang telah kita buat tadi nah untuk itu untuk lanjut ke tahap selanjutnya kita simp dulu query nya ya teman-teman kita klik save dan beri nama query nya dengan query 1 seperti ini kita klik ok nah teman-teman semua jadi tadi kan kita sudah selesai membuat query nah langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat form untuk membuat form itu sendiri kita pilih pada menu create disini ada pilihan form kita klik form nah ini adalah bentuk awal dari form nah sebelum kita melakukan langkah selanjutnya kita save dulu yang form ini kita klik kanan pada sini ya lalu kita pilih form name nya menjadi form 1 2 nah ini dia teman-teman lalu kita klik ok di unit please oke oke teman-teman ini adalah bentuk dari form satya sudah kita buat jadi untuk langkah selanjutnya kita kita pilih disini ada menu view kita pilih design view nah ini adalah bentuk tampilan dari design design view jadi pada hal ini kita akan melakukan atau kita akan membuat sebuah common button ya teman-teman jadi common button itu sendiri itu fungsinya nanti untuk menggunakan pekerjaan kita yaitu untuk apa namanya untuk mencari misalkan melakukan melihat nih ini kan ini ada 60 jam jadi nantinya common button ini fungsinya untuk melihat data setelah ini data orang lain selain yang ditampilkan di layar jadi untuk melakukan common button pertama itu pada form folder kita ke bawah sedikit nah jadi disini kita akan membuat common button nya ya teman-teman disini kan kita tampilkan disini oke kemudian untuk membuat common button kita pilih di design nah common button itu yang ini ada tulisan button nah jadi untuk membuatnya pertama kita klik lalu kita geser tarik ke kanan sedikit nah disini akan otomatis terbuat seluah common button yaitu common button wizard kemudian disini ada dua pilihan ya teman-teman ada kategori dan action untuk kategori yang pertama kita pilih record navigation dan kita pilih go to next record kita pilih next nah pada disini akan ada dua text sama picture kita pilih text lalu untuk tulisannya kita pilih dengan selanjutnya nah jika sudah kita klik finish nah kemudian kita masih menggunakan common button untuk membuat karyota selanjutnya nah selanjutnya kita masih menggunakan kategori record navigation kemudian actionnya kita pilih go to previous record kita pilih next kemudian pada textnya kita pilih dengan kita buat dengan sebelumnya sebelumnya kalau sudah kita klik finish nah disini akan kita buat sebelumnya nah kita lanjutkan kita buat kembatan lagi nah jadi untuk ini kita membuat kita pada kategorinya kita ganti kita ganti menjadi record next operation nah untuk actionnya kita pilih print record kita pilih next nah pada text kita pilih menjadi print action kita pilih finish nah kita buat lagi buttonnya nah pada disini kita akan pilih menu button yang application kategorinya nah untuk actionnya kita pilih create application perintahnya next kemudian untuk textnya kita ubah menjadi keluar 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 jika sudah kita pilih finish nah jadi ini teman-teman kita sudah selesai membuat 4 buah common button ya teman-teman disini jadi kita susun dulu biar rapi nah jika sudah maka langkah selanjutnya kita lakukan adalah mencari tombol combo box pada menu design kita cari kita cari ya jadi combo box itu bentuknya seperti ini lalu pada menu combo box ini kita pencet ya teman-teman lalu kita taruh disini kita black di bawah ini nah disini akan ada 3 pilihan pada combo box wizard jadi yang kita pilih itu pada opsi ketiga find a record jika sudah jika sudah kita klik next lalu hal yang harus kita lakukan yaitu pindahkan nama alat ke yang ini kan ada available field sama selected select field jadi hal yang perlu kita lakukan adalah memindahkan nama motor disini ada nama motor ya teman-teman kita pindahkan ke select field jadi caranya itu tinggal di klik 2 kali nah ini kan terpindah nih jika sudah kita pilih next nah disini kan keluar nih nama-nama motornya jadi kita ini kita skip aja kita pilih finish jadi ini kita susun dulu teman-teman kita geser nah ini berarti kita sudah selesai membuat formnya jadi untuk melihat hasilnya kita kita pilih view lagi jadi kita pilih kita pilih apa view nah jadi disini teman-teman ini adalah hasil dari query kita tadi nah ini adalah bentuk query kita klik from view aja nah ini adalah bentuk form yang sudah kita buat tadi teman-teman jadi kita tadi sudah membuat 2 langkah ya teman-teman yaitu langkah membuat table bukan 3 maksudnya langkah membuat table query dan form jadi untuk langkah selanjutnya yaitu langkah terakhir kita akan membuat makro jadi untuk membuat makro itu kita pilih menu click dan klik disini ada tulisan makro kita klik mark makro nah disini adalah bentuk awal dari makro jadi untuk membuat makro ini kita akan membuat disini sebuah ya perintah ya gitu kita klik if kita klik itu adalah kita buat tulisannya teman-teman lalu untuk neo-fiction nya kita pilih mesec book kita pilih mesec book kita klik lalu pada mesec nya kita buat kita dikembalikan lalu pada clip nya kita klik yes lalu pada tab nya kita cari disini teman teman information lalu pada title kita buat status peminjam status peminjam nah untuk kondisi tidak tersedia kita klik add lc if ya disini teman kemudian lc if kita buat disini lc if i tidak tersedia lc if i lc if i tersedia belum dikembalikan lalu pada bitnya pada tabnya saya tulis critical kemudian pada tabnya terus peminjam nah berarti kita sudah selesai membuat makro jadi jika sudah kita tinggal jalankan makro dengan mengklik run di atas ini oh iya tadi saya belum nge-save ya teman-teman jadi akan muncul tampilan seperti ini kita share dengan makro satu aja oke nah disini akan muncul notice seperti ini kita okekan saja disini akan muncul action file tapi kita eksikan saja karena tidak terlalu berpengaruh jadi jika sudah membuat makro kita kembali lagi pada menu form nah disini jadi langkah selanjutnya kita akan membuat common button pada makro jadi caranya itu kembali ke design tadi kita tarik ke bawah teman-teman lalu kita klik design tadi kita cari button lagi teman-teman kita buat disini nah untuk common button wizardnya untuk kategorinya kita pilih paling bawah yaitu yang ini lalu kita pilih run makro pada actionnya lalu kita pilih next jika sudah ini ada query 1 pilih next lagi oh maaf saya salah entar salah lagi ada lagi ini jadi kita ulang ya teman-teman jadi kita click button lagi kita klik ini sisi dulu so klik inform kita klik teori design kita klik kita klik desain kita klik button kita klik kita klik pada kategori kita pilih pilih bawah ya teman-teman lalu kita pilih run makro kita pilih next ini kita next lagi nah pada text ini kita nextkan saja karena sudah ini gambar dari makro tersebut textnya run makro saja lalu kita pilih next kita pilih nah disini kita sudah terbuat makronya jadi untuk melihat hasil jadi kita lihat hasil ini yang sudah kita buat nah jika sudah mari kita lihat hasil dari yang sudah kita buat nah disini akan ada kita tombol selanjutnya sebelumnya print keluar jadi kita akan coba selanjutnya nah jika kita pencet selanjutnya maka akan muncul query dari data peminjam yang sudah kita buat tadi nih ini sebelumnya kalau kita ingin nge print ini kita tinggal pencet tombol batkan pada menu print nah untuk melihat hasil query jadi jadi kita lihat dulu ini nah jika status peminjamnya sudah dikembalikan maka akan muncul sebuah teks tentang sudah dikembalikan pada makro jadi kita cari yang belum dikembalikan ya nah sudah dikembalikan nah ini 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 adalah status peminjam jika 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 motornya belum dikembalikan maka akan muncul sebuah 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 hoptis yaitu belum dikembalikan klik ini adalah tutorial tentang pengolahan database menggunakan konsol akses teman-teman jadi nanti kita akan lanjutkan untuk melakukan kita lakukan pengolahan database ini kita kita alihkan ke pb 6.0 sekian dari video pengolahan database kita lanjut ke pengolahan database ke cb 0 baiklah teman-teman semuanya pada video sebelumnya kita sudah melakukan pengolahan database menggunakan aplikasi microsoft akses dan kemudian pada tab ini kita akan menghubungkan database yang sudah kita buat di microsoft akses tadi kita hubungkan ke aplikasi yang namanya visual basic 6.0 jadi berikut ini saya akan memberikan tutorial untuk menghubungkan database tersebut nah utama itu pastikan aplikasi visual basic sudah terinstall di laptop teman-teman masing-masing jadi saya sudah menginstall aplikasinya jadi saya akan search disini nah ini dia microsoft visual basic jadi kita buka nah disini ada pada kolom new project ada beberapa pilihan jadi kita pilih aja yang ini standard x kita pilih open nah pada sini setelah ini kita akan melakukan langkah pertama langkah pertama itu ada dua langkah teman-teman yaitu memberikan label di form ini dan dragnya disini pertama itu kita pilih dulu disini disini ada banyak menu jadi kita perlu label label itu yang bentuk A ini kita klik ya teman-teman lalu kita buat label itu nah untuk mengganti dari ini dari tulisan label satu ini kita tinggal kita lihat disini di menu caption kita ubah aja jadi karena saya membuat kemarin itu tentang data motor jadi kita buat ini judulnya data data motor maaf kita rapikan dulu sedikit kita taruh di tengah ya teman-teman nah jadi kita buat beberapa label disini ya teman-teman siap nama itu ada buat kita buat ee jadi di label ini kita akan membuat disini ada nama peminjam alamat nomor hp nama motor id motor jumlah motor dan ketersediaan jadi jumlah label yang akan kita buat itu adalah sebanyak 7 buah jadi saya akan membuatnya sebanyak 7 buah kalau perlu dikatakan itu teman-teman untuk membuat label ini kita tidak boleh main copy paste satu ya teman-teman membuat label ini yang terlihat di sini Peminjam, alamat, nomor HP, nama motor, ID motor, jumlah motor, dan ketersediaan. Jadi, langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah menambahkan ini, textbook di sebelah ini. Kita tambahkan sebanyak yang dibutuhkan. Kita menambahnya, kan cukup mudah, cuma dibuat something. Jadi, ini teman-teman kreasikan dengan keinginan teman-teman masing-masing. Berdasarkan, ini bagaimana cara peninginan? Berita lamba. Bama. Bama deh. Berita lamba. Terima kasih. Mediat annabendra. Nah teman-teman semua Ini kita sudah membuat textbox Jadi langkah selanjutnya kita menghapus Ini yang tulisan text 1 ini Cara menghapusnya itu Tinggal dihapus disini Ada tulisan text kita hapus Backspace Kita hapus semua ya teman-teman Nah ini sudah saya hapus semua Jadi langkah selanjutnya akan kita lakukan Adalah membuat frame Nah untuk membuat frame ini Kita pilih Pada di sini Jadi gempar frame ini Yang ini ada tulisan Jadi kita klik Nah kita buat Di sini Nah teman-teman kita buat begini Sebesar Nah segini aja Jadi langkah selanjutnya Nah untuk mengubah caption label ini Kan ini ada Kan ini ada frame 1 Jadi untuk mengubahnya Kita pakai biasa Ambil di caption Yang ini kita ubah dengan option Nah ini sudah dirubah Ini sudah dirubah Jadi langkah selanjutnya Kita akan menambahkan Kita akan menambahkan Common button di Sini Common button pada frame ini Common button itu Common button itu ini Memang nyanyi Jadi tinggal kita klik Nah ini kan ada nih Common button Jadi saya akan membuat Sebanyak 5 Buah kan button ya Nah Ini sudah saya buat 5 buah common button Jadi captionnya Saya ubah dulu Untuk ini Saya buat jadi Add Kemudian Yang ini Saya ganti dengan Update Lalu Untuk ini Saya ganti menjadi Close Yang 4 Saya ganti menjadi Delete Yang 5 Yang 5 Saya ganti menjadi Refresh Nah jika sudah Nah kita sudah selesai nih Mengbuat textbook Di Di Dalam Ini Di dalam Apa namanya Jadi langkah selanjutnya Itu Menggambungkan Visual Basic Dengan Microsoft Access Yang sudah kita buat Pada Sebelumnya Nah untuk Menggabungkannya Itu Kita Klik kanan Pada Toolbox Ini Toolbox Lalu Kita klik Komponen Ini Ada menu Komponen Kan ini akan muncul Kita klik Komponen Kita klik Nah Disini kita sudah sampai Di Menu Komponen Jadi Angkah selanjutnya Yang akan kita lakukan Yaitu Pilih Menu Control Kemudian Disini kan ada Handing Kita pilih Control Kemudian kita Berikan centang Pada Microsoft Ado Data Control Yang ini Data Control 6.0 Kita centang Lalu Setelah kita centang Kita klik OK Maaf Perol Maaf ya teman-teman Ini ada sedikit kesalahan Jadi kita ulang lagi Lalu Kanan Komponen Nah Disini kan ada menu Control Kita klik Microsoft Ado Data Control Dan ini Kita klik Apply Kita klik Close Nah Jadi Setelah kita klik Apply Nanti akan muncul Ini Sebuah Ado DC Namanya Jadi Jika sudah Kita klik Ini DDC Kemudian Kita Kekasini Nah Dia akan Terbentuk Seperti ini Nah Pada Ikon Ado DC Pada Ini DDC Ini Kita klik Kanan Kemudian Kita pilih Ado DC Propetis Maka Akan muncul Kotak dialog Propetis Pack Nah Ini Propetis Pack Lalu Kita Kita Cari ya Teman-teman Kita pada menu General ini Kita klik Build Ini ada Build nih Disini Kemudian Akan muncul Sebuah Kotak dialog Dataling Propetis Nah Ini Dataling Propetis Pada menu Provider Kemudian Kita pilih Microsoft Z4.0 Oleh DM Mana Microsoft 4 Microsoft 4 0 Oleh DM Provider Nah Ini Ada DB Provider Nah Bukan DM 4 DB Jika Sudah Kita Klik Next Nah Disini Ada Pada Menu Connection Kita Klik Browse Disini Ini Browse Nah Kita Pilih Database Seperti Sudah Kita Simpan Pada Sebelumnya Jadi Saya Sudah Nyimpan Nih Yang Database Yang Sudah Saya Kerjakan Yang Sebelumnya Pada Video Sebelumnya Ini Data Peninjam Motor Di bawah Sudah Saya Klik 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 Nah Disini Otomatis Akan Terbrowse Disini Jika Sudah Maka Yang Kita Lakukan Adalah Test Connection Menklik Disconnection Ini Nah Jika Sudah Keluar Datis Seperti Ini Test Connection Sukses Maka Kita Klik OK Berarti Kita Sudah Berhasil Memasukkan Apa Namanya Masukkan Database Dari Microsoft Access Ke PB Lalu Kita Klik OK Nah Langkah selanjutnya Itu Pada Lalu Kita Klik OK Lagi Nah Langkah selanjutnya Itu Masih Diproteksi Specs Yang Kita Lakukan Adalah Cari Menu Record Source Ini Record Source Baiklah Teman-teman Semua Tadi Kita Sudah Melakukan Browse Dan Kita Sudah Memasukkan Apa Namanya Yang Database Yang Sudah Kita Buat Lagi Langkah Selanjutnya Itu Pada Property Page Ini Kita Pilih Menu Record Source Yang Comment Type Kita Pilih Yang Ini 2 AD CMB Table Dan Pada Table On Store Procedure Kita Pilih Query 1 Maaf Salah Ini Jika Sudah Apply Dan OK Nah Langkah Selanjutnya Kita Pilih Pada Ini Salah Satu Textbook Contohnya Nol Peminjam Nah Pada Ini Kita Cari Yang Namanya Data Source Nah Ini Data Source Jika Sudah Kita Ganti Yang Konsong Ini Kita Ganti Dengan ADD C1 Kita Lakukan Ini Kesemua Textbook Ini 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 Data Data Mana Data Source Ini Data Source Data Source Sampai Ketuk Sediaan Data Source Data 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 Nah Jika Sudah Langkah Selanjutnya Adalah Membuat Coding Di Masing Masing Common Button Kemudian Untuk Memasukkan Coding Untuk Memasukkan Coding Pada Common Button Kita Tinggal Mengklik Dua Kali Pada Salah Satu Common Button Misalnya Kita Klik Pada Menu Add Nah Apakah Akan Muncul Jendela Seperti Ini Jadi Saya Akan Melakukan Pempat Coding Saja Di Bidu 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 Baiklah Sama 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 Seperti Sama 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati